Hai pada video seri sekali ini kita akan belajar bagaimana cara memasang kartu 3 pada modem terkonsor orbit ada dua bagian yang perlu kita setting ketika kita menggunakan kartu trip di modem orbit yaitu kita mengganti APN modem orbit menggunakan APN provider 3 yang kedua adalah mengganti band menggunakan band provider 3 Oke langsung aja kita set up disini saya sudah login sini ya ke modem orbit teman-teman langsung klik pengaturan jaringan Oke langsung ke sini di sini kita tambah satu apn misalnya tri Hai nama penggunanya kita gunakan di sini ya trijprs ini saya ambil dari suara.com nanti teman-teman kalau mau menggunakan APN yang lain itu bebas ketua mancari aja di internet saya banyak banget APN untuk kartu tri ini kita masukin Nah untuk APNnya ini kita cek di sini APNnya ini LTE ya Nah kita tinggal isi LTE di sini oke klik simpan Hai kek sampai dengan saat ini kita udah berhasil ya menambah APN baru dengan nama tri tak selanjutnya ini adalah kita kembali ke beranda dan disini kan sinyalnya masih kosong ya tidak ada sinyal nah saatnya kita masuk ke tab selanjutnya yaitu mengganti band kita menggunakan band dari kartu tri Nah kita cek dulu disini ya di disini ada band 4g3 nah band 4g3 itu ada dua yaitu band 1 dan band 3 rekomendasi yang mana rekomendasinya disini ada band 1 ya yang paling besar itu dia 15 mhz FDD nah band 3 nya itu 10 mhz berarti ini rekomen kita pakai yang lebih besar yaitu yang 15 mhz yaitu band 1 kita coba ya setting band satunya disini kita saya menggunakan ini script log band nanti teman-teman kalau menggunakan handphone itu bisa pakai aplikasi huawei manager atau huawei kontrol pro Oke saya klik sini saya akan set ke band 1 klik apply hai 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 ke sini udah dapat sinyal ya empat bar dan sudah centang yang hijau yang berarti sudah terkoneksi kita tinggal cek oke udah ada pak datanya dari lewatnya 8 segera lapor 32 bps kita coba buka Google bisa nggak hai 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 Nah kalau teman-teman mengalami masalah kayak gini yang perlu teman-teman lakukan adalah ganti lagi bandnya karena bisa jadi band satu ini tidak tidak stabil di lokasi kita walaupun dia pitanya lebih lebar yaitu 15 mhz nah kita coba ganti ke band 3 Hai Oke kita coba ganti ke band 3 di sini Hai saya klik apply Hai ke sini sudah setelah kalau kita menggunakan band 3 itu sinyalnya full tapi cek di sini ya ini band 3 sinyalnya full tadi kita pakai band satu sinyalnya enggak full ya jadi di sini band satunya kurang bagus nah kita tinggal buka Google Google misalnya kita tes untuk browsing nah anda bisa buka browsing Hai terbuka aplikasi teknologi ada udah bisa Oke sampai dengan tahap ini kita sudah berhasil memasang kartu 3 di modem telekomsel orbit adros ap 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 Terima kasih.